Halo teman-teman, selamat datang di Fraction Eddie, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang diberikan teman-teman di telegram tadi. Teman-teman bisa kirim soalnya di grup telegram, dan teman-teman bisa ikuti sosial media kita semua di Youtube, TikTok, dan di Instagram ya. Hitunglah pH campuran antara asam berikut. 100 ml HCl 0,1 molaritas dicampur dengan 150 ml H2SO4 atau asam sulfat 0,1 molaritas. Berarti yang diketahui asam klorida itu adalah asam kuat, H2SO4 atau asam sulfat itu adalah asam kuat juga. Asam klorida tadi konsentrasinya 0,1 molaritas, volumenya itu 100 ml. Asam sulfat, molaritasnya itu 0,1 molar, volumenya itu 150 ml. Yang ditanyakan berapa pH campuran antara asam klorida dengan asam sulfat. Jawab, untuk menghitung konsentrasi H+, untuk asam kuat adalah molaritas dikali jumlah valensi asamnya. Pertama kita hitung dulu yang untuk H+, yang HCl. H+, sama dengan HCl tadi molaritasnya 0,1 molar ya. Dikali jumlah hidrogen di HCl itu cuma 1. Sama dengan 0,1 molaritas. Selanjutnya, kita menghitung H+, untuk H2SO4. H2SO4 tadi atau asam sulfat, 0,1 molar dikali jumlah hidrogen pada asam sulfat itu ada 2. Jadinya dikali 2, sama dengan 0,2 molaritas. Setelah kita menghitung konsentrasi H+, untuk HCl darah asam sulfat, kita gunakan rumpus konsentrasi H+, untuk campurannya. Sama dengan konsentrasi H+, yang pertama dikali volume yang pertama ditambah konsentrasi H+, yang kedua dikali volume yang kedua dibagi volume pertama ditambah volume kedua. Jadi kita bisa gunakan yang H+, misalnya yang HCl, atau H+, pertama yang asam sulfat. Misalnya kita anggap H+, yang pertama itu yang HCl. Berarti, H+, yang HCl tadi adalah 0,1 molar dikali volume yang HCl tadi adalah 100 mili ya. Ditambah konsentrasi H+, asam sulfatnya tadi 0,2 molar. Dikali 150 mili volumenya ya. Volume satunya tadi adalah 100 mili. Ditambah volume keduanya tadi 150 mili. Konsentrasi H+, campuran sama dengan 0,1 x 100 mili sama dengan 10 mili mol. Karena ini satuan mili, jadinya pake mili mol ya. Ditambah 0,2 molar dikali 150 mili sama dengan 30 mili mol. 100 mili tambah 150 mili sama dengan 250 mili. Sama dengan 10 tambah 30 sama dengan 40 mili mol dibagi 250 mili. Sama dengan 0,12 mili mol per mili. Atau konsentrasi H+, campurannya sama dengan 0,12 molaritas. Lalu kita hitung pH-nya. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log 0,12. pH sama dengan min log kalau 0,12 kita bikin kali 10 pangkat minus 1. Berarti jadinya 1,2 x 10 pangkat minus 1. Sama dengan satunya kita pindahin ke kiri. Jadi ya 1 min log 1,2. Jadi pH campuran antara asam klorida dengan asam sulfat, pH campurannya itu adalah 1 min log 1,2. Sekian video dari saya. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!